Intro Dunia Paralel Time Traveler Apakah kalian percaya dengan hal-hal tersebut? Ya mungkin jika selama ini Peristiwa Time Traveler yang paling melegenda adalah The Man From Taurid Seorang laki-laki yang katanya berasal dari negara Taurid Yang setelah dicek itu ternyata tidak ada di peta Yang kemudian pria tersebut hilang entah kemana layaknya ditelan bumi Dan di tahun 2021 ini Ada seorang TikToker yang menggegarkan dunia maya Khususnya warga Spanyol Karena dia mengaku terjebak di tahun 2027 Dan tidak bisa kembali di tahun 2021 Assalamualaikum semuanya Balik lagi di channelku So sesuai dengan judul kali ini Langsung saja kita bahas Dan TikToker yang aku maksud adalah Heavier Kalau dalam tulisannya itu adalah Javier Tapi kalau dalam bahasa Spanyol itu dibacanya Heavier Heavier ini memiliki sebuah akun TikTok Dengan username Unico Sobreveviente Yang dalam bahasa Spanyol itu berarti Satu-satunya yang selamat Dia memiliki 6 juta follower Di TikTok terhitung sejak aku bikin video ini Dan secara terang-terangan Dia menulis di bio-nya Aku Heavier dan aku sendiri di dunia Menarik Jadi awal mulanya itu adalah dia memposting sebuah video Pada tanggal 13 Februari 2021 Itu kalau menurut kalender kita Tapi dia itu menuliskan di captionnya bahwa Saya baru saja terbangun di rumah sakit Dan saya tidak tahu apa yang terjadi Hari ini 13 Februari 2027 Dan saya sendirian di kota Nah kota yang dimaksud ini adalah Kota Valencia Spanyol Jadi dia itu kan mengatakan Bahwa dia itu terbangun di sebuah rumah sakit Yang setelahnya itu Di ponselnya tertulis tanggal 13 Februari 2027 Dan dia itu kan setelahnya itu Memvideokan bahwa Tidak ada orang sama sekali Di pusat perbelanjaan Kemudian di jalan Dan di pantai Dalam artian memang tidak ada Siapa-siapa Hanya dia sendiri Karena dia mengaku Terjebak di tahun 2027 Katanya Nah dia itu kan mengatakan Bahwa dia itu tidak bisa melihat Orang-orang di tahun 2021 Begitupun sebaliknya Orang-orang di 2021 Tidak bisa melihat dia Dan dia berarti beranggapan bahwa Dia berada di dunia paralel Nah jadi pada saat itu kan Masih kayak banyak banget itu Netizen yang kayak Enggak percaya sama si Heavier ini Kayak Ah ini mah mungkin Cuma kepentingan konten aja gitu Terus akhirnya kan si Heavier ini Kayak semakin hari itu Semakin memposting Kondisi kota itu Yang memang sepi Tidak ada orang sama sekali Dan juga tidak ada hewan Dan dia juga mengatakan Bahwa smartphone-nya itu Tidak terhubung ke media sosial apapun Kecuali TikTok Dan dia juga bingung Harus minta tolong ke siapa Akhirnya dia meminta tolong Kepada orang-orang di TikTok Nah semakin lama kan Netizen itu Pada kepo Dan dia juga kayak Beneran gak sih ini Si Heavier ini Memang terjebak di 2027 Akhirnya ada salah satu netizen Yang menantang kepada Si Heavier ini Untuk pergi ke sebuah rumah Dan kemudian Dia ditantang untuk Tidur di rumah tersebut Ini maksudnya Bukan rumahnya si Heavier ya Rumah orang lain Kemudian di tanggal 17 Februarinya Dia memposting video Dengan kata-kata Ini adalah hari keempat saya Tinggal sendiri di dunia Saya berharap bisa Segera kembali Ke 2021 Nah kemudian guys Dia juga ditantang oleh netizen Untuk memasuki Ke sebuah bandara Dan akan diberi 500 ribu dolar Dan akhirnya Disanggupi oleh si Heavier Nah kemudian kan Tantangan terus berlanjut Dimana dia itu Ditantang untuk Masuk ke sebuah restoran Dan lagi-lagi Dia menyanggupi Permintaan tersebut Dan tak hanya itu guys Netizen ini juga Meminta kepada Heavier Untuk masuk ke sebuah sekolah Dan akan diberi Uang 1 juta Dan disanggupi lagi Oleh si Heavier Gak sampai disitu Ada lagi yang meminta Kepada Heavier ini Untuk memasuki Sebuah istana Yang bernama Istana Marquois de Dos Aguas Yang mana istana tersebut Merupakan salah satu istana Yang berada di pusat Kota Valencia Spanyol Dan tantangan tersebut Disanggupi lagi oleh si Heavier Nah akhirnya Banyak dari netizen itu Yang mulai percaya Kepada si Heavier ini Namun ada juga Yang kayak masih skeptis Ah ini mah mungkin Dia itu merekamnya Pas lockdown Di 2020 Kemudian dia menunjukkan Videonya Di tahun 2021 ini Jadi kayak seolah-olah Semuanya itu kosong gitu ya Karena sedang lockdown Dan tidak sampai disitu nih guys Tantangan masih terus berlanjut Dimana si Heavier ini Diminta untuk memasuki Ke sebuah rumah sakit Yang mana harapan netizen Itu kan kayak Rumah sakit itu Pasti Sekosong-kosongnya Itu pasti tetap ada Aktivitas Apalagi misalkan Pas lockdown Itu kan rumah sakit itu Tetap ramai ya kan Karena pada Dirawat kan Pasien koronanya Tapi yang bikin merinding nih guys Ternyata rumah sakit tersebut Juga kosong Dan si Heavier ini Juga mengatakan bahwa Dia telah memasuki Tiga rumah sakit Dan ketiga-tiganya Rumah sakit tersebut Tidak ada kehidupan Melainkan tidak ada orang Sama sekali Akhirnya nih guys Si Heavier ini Kayak membuat sebuah permainan Dimana dia meletakkan Empat buah kunci Dimana Kunci tersebut Diletakkan Di berbagai sudut Di kota Valencia Dan kemudian Diberi koordinat gitu Nah dia melakukan hal ini Untuk Membuktikan Apakah ada koneksi Antara 2021 Dengan 2027 Dan benar saja Bahwa sesaat setelah itu Ada orang-orang itu Yang ngeduetin Videonya si Heavier ini Dan mereka itu Menemukan kunci Yang diletakkan oleh Si Heavier ini Namun guys Di salah satu video Orang yang menemukan kunci itu Ada sebuah kejanggalan Dimana netizen itu Ada yang paham Kalau Sepatunya si Heavier Dengan orang yang Menemukan kuncinya itu Sama Dan ada yang mengatakan Bahwa Ah itu berarti Si Heavier Dengan orang yang Mengambil kuncinya itu Sama Kemudian yang tiga lainnya itu Hanyalah temannya Si Heavier Yang ikut membantu Atau timnya gitu Kemudian Disangkal oleh orang Yang menemukan kunci ini Dan dia itu Mengatakan bahwa Tidak mungkin bahwa Heavier itu adalah dirinya Bahkan Suara dari Heavier Dan dia itu Berbeda gitu Kemudian Tantangan masih terus berlanjut Dimana si Heavier ini Diminta untuk pergi Ke Stasiun bawah tanah Kemudian Berjalan di Jalur kereta Bawah tanah Kemudian dia juga disuruh Untuk pergi ke rumah sakit Dimana dia bangun Pertama kali Dan mencari riwayat Atau mencari dokumen Tentang dirinya Dan ditunjukkan juga Oleh si Heavier ini Dan tak hanya itu Si Heavier ini juga Ditantang untuk pergi Ke sebuah kuburan Dan kemudian Setelah itu Ada yang kayak berkomentar Ah itu mah videonya Direkam pada pagi hari Jadi orang-orang itu Masih pada tidur gitu Lalu langsung dibantah Oleh si Heavier ini Dengan mengupload Sebuah video Yang memperlihatkan Suasana kota Pada pukul 17.46 Atau sekitar jam 6 sore Akhirnya Netizen juga meminta Kepada si Heavier ini Untuk pergi ke sebuah stadion Yaitu Stadion Mestala Yang mana Stadion Mestala ini Merupakan Stadion sepak bola Yang terletak di Valencia Spanyol Stadion ini merupakan markas Dari klub sepak bola Spanyol Yaitu Valencia FC Dengan Kapasitas 53.000 penonton Dan stadion ini Juga merupakan Stadion terbesar Ketujuh di Spanyol Dan disanggupi Oleh si Heavier Nah setelah dia Membuat video itu Jadi kayak banyak banget gitu Netizen yang berasumsi Bahwa Sebenarnya si Heavier ini Merupakan salah satu Anggota pemerintahan Yang memang ditugaskan Untuk Mengontrol Atau mengecek Di setiap sudut kota gitu Karena mana mungkin Dia ini bisa memiliki Kunci Di setiap ruangan Yang bahkan Tidak boleh dimasuki Oleh orang awam Dan ada juga Yang berasumsi bahwa Sebenarnya si Heavier ini Hanya menggunakan Aplikasi Google Maps Jadi dia itu Cuman kayak Merekam layar Menggunakan navigasi Yang disediakan oleh Google Dan dia itu Kayak Mengedit Sedemikian rupa Supaya terlihat Lebih nyata gitu Tapi sebenarnya Anggapan ini Bisa langsung dibantah ya guys Kalau menurutku Kalau menggunakan aplikasi Google Maps itu Hampir tidak mungkin Karena apa Karena di beberapa Videonya itu Dia juga Memperlihatkan Tubuhnya Dan juga Memperlihatkan Bayangannya Ya walaupun Dia tidak Memperlihatkan Mukanya Kemudian ada Salah satu netizen itu Yang menantang kepada Si Heavier ini Untuk memasuki Ke sebuah Kebun binatang Dimana Kebun binatang Katanya kan Dia bilang Tidak ada orang Dan tidak ada binatang Lalu Gimana dengan Kebun binatang Dan disanggupi lagi Oleh si Heavier ini Dia memasuki Sebuah Kebun binatang Dan ya Seperti yang kita lihat Tidak ada Hewan apapun Di sana Akhirnya Setelah melihat video ini Netizen itu Berasumsi lagi Bahwa si Heavier ini Kayak Menggunakan sebuah Aplikasi Pengedit video Yang dapat Menghilangkan objek Contohnya Seperti After Effects Ya jadi After Effects ini kan Baru-baru ini Merilis sebuah Fitur terbaru Yang dapat digunakan Untuk menghilangkan objek Pada sebuah video Fitur ini disebut Sebagai Content-Aware Fill Secara sederhana Fitur ini Hampir sama Seperti yang ada Pada Adobe Photoshop Yang membedakan Hanyalah jenis filenya Jika Adobe Photoshop Dapat menghilangkan Objek pada gambar Sedangkan After Effects ini Dapat menghilangkan Objek pada sebuah video Dan mungkin Ini juga adalah Salah satu Alasan paling logis Yang juga aku percaya Bahwa Sebenarnya Si Heavier ini Mengedit videonya Tapi ya itu Balik lagi sih Ke kepercayaan Masing-masing Lalu setelah itu kan Kayak ada netizen itu Yang bertanya Kepada si Heavier ini Bagaimana dia Mendapatkan Koneksi internet Atau wifi Dan juga listrik gitu Dan dijawab oleh Si Heavier ini Bahwa Sebenarnya dia itu Juga tidak tahu Kenapa bisa Tapi dia ini Yakin bahwa Ada koneksi Antara 2021 Dengan 2027 Lanjut lagi Si Heavier ini Kayak menghidupkan Sebuah TV Tapi ternyata Ya Ngeblur gitu Oke lanjut lagi Ke video sebelumnya Dimana ada netizen itu Yang salvo pas Videonya Heavier ini Di kuburan Dan netizen ini Bertanya kayak Kok ada bunga yang Baru gitu Di kuburan Harusnya kalau 2021 ke 2027 Bunganya itu Sudah membusuk Atau bahkan Sudah tidak ada gitu Lalu dijawab oleh Si Heavier ini Bahwa Sebenarnya Misalkan ada Apapun di 2021 Itu akan berpengaruh Ke 2027 Jadi misalkan Si Heavier ini Kayak mengambil Sebuah benda Di dunianya Itu akan Mempengaruhi Di kehidupan 2021 Dan dia juga Mengatakan bahwa Jika bunganya itu Diletakkan Sehari sebelumnya Maka akan Sampai di dunianya Si Heavier ini Pada keesokan harinya Jadi kayak Delay satu hari Kemudian tantangan Masih terus berlanjut Dimana si Heavier ini Ditantang untuk Pergi ke Gereja Kemudian Pergi ke hotel Ke toko farmasi Atau apotik Ke Apple Store Dan kemudian disuruh Untuk mencuri iPhone 12 Kemudian pergi ke Deposito bus IMT Yang mana Kalau bukan pekerja Itu tidak diperbolehkan Masuk Tapi yang seperti yang kita Lihat Dia bisa masuk Bahkan dia juga Pergi ke Pangkalan militer Ke supermarket Ke restoran Pada jam 3 sore Pergi ke Magdi Ke museum seni Ke pemadam kebakaran Ke perpustakaan Ke kantor polisi Dan juga sempat-sempatnya Mengendarai mobil polisi Kemudian Selain itu Dia juga membuat Sebuah permainan lagi Yang mirip Dengan permainan kunci Tadi Namun kali ini adalah Berupa Empat buah lukisan Yang dilukis Menggunakan tinta Yang berbeda Yang kemudian Seperti tadi Diletakkan di beberapa Titik di kota Valencia Dan kemudian Diberi koordinat Dan ya Seperti biasa Ditemukan lagi Oleh orang-orang Namun Netizen itu Masih tetap Tidak percaya Kepada si Heavier ini Kemudian Netizen itu Meminta kepada Si Heavier ini Untuk keluar dari Kota Valencia Karena Semua tempat Yang telah dikunjungi Oleh Heavier sebelumnya Itu Berada di kota Valencia Dan akhirnya Disanggupi oleh si Heavier ini Dan dia pergi Ke Santander Sepanyol Dan seperti yang kita lihat Sepanjang jalan Juga terlihat kosong Selain itu Dia juga pergi ke Madrid Dan bahkan Pergi ke bandara Madrid Dan disini juga ada Sebuah tantangan unik Dimana dia Disuruh untuk Mengambil baju Dan memakainya Kemudian Disanggupi oleh si Heavier ini Namun pas keluar pintu Terdengar suara Dit 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 Gitu ya kan guys Karena dia itu Belum bayar Jadi bunyi Tapi Seperti yang kita lihat Tidak ada security Yang menangkap Si Heavier ini Entah kemana security nya Lalu dia mencoba Meyakinkan lagi Kepada netizen Dengan pergi ke gedung Pemerintahan Dan ya Lagi-lagi Kosong Tidak ada orang sama sekali Nah dan disini itu Ada suatu Keunikan nih guys Dimana Netizen itu Ada yang ingat bahwa Si Heavier ini kan Bilang bahwa Di 2027 Tidak ada orang Dan juga tidak ada hewan Tapi kenapa Di videonya itu Tiba-tiba ada Burung darah gitu Lalu Dijawab oleh si Heavier ini Bahwa Selama 2 minggu Setelah badai yang kuat Dia itu melihat Kayak binatang Kecil-kecil Ini kalau Pemikiranku nih ya guys Mungkin si Heavier ini Kayak udah capek gitu ya Bersandiwara Jadi dia itu kayak Videonya itu Semakin kesini Semakin Ngaku gitu Jadi kayak seolah-olah Dia itu membuat Alur Dimana dia itu Pelahan-lahan mulai bisa Keluar dari 2027 Dimana Mungkin Awalnya ya itu Ada hewan Kemudian di next videonya Dia bakal menaruh Satu atau dua orang Terus kayak akhirnya Yeay aku bisa keluar Dari 2027 Tapi ya Sekali lagi Itu cuma Asumsi ku aja sih guys 9 Juli 2027 Adalah hari ke 148 Si Heavier ini Berada di dunianya Dan mulai terlihat Ada orang Di videonya Ya walaupun ada Sebagian netizen itu Yang mengatakan bahwa Itu adalah Refleksi atau Bayangannya si Heavier ini Dan ada lagi netizen itu Yang menantang kepada Si Heavier ini Untuk pergi ke Granada Dan mengunjungi Salah satu situs Peninggalan Islam Dari kehalifahan Bani Umayyah Yaitu Alhambra Dimana Alhambra ini Kan merupakan Salah satu warisan dunia Yang tidak pernah Sepi pengunjung Ya setidaknya Tetap ada turis Yang berkunjung Ke Alhambra ini Hal ini juga Dikuatkan dengan Salah satu komentar Yang mengatakan bahwa Alhambra selalu Memiliki turis Saya tidak tahu Bagaimana Anda Melakukannya Tetapi sekarang Saya tinggal disini Itu yang membuat Yang membuat saya Lebih terkesan Nah kemudian kan Ada seorang tiktoker Yang bernama Damian Mula Yang menantang Kepada si Heavier ini Dimana dia itu Membuat sebuah permainan Dia meletakkan Sebuah buku Di kantornya mungkin Kemudian Menyuruh kepada Si Heavier ini Untuk mengambil Buku tersebut Yang kemudian Nantinya akan Dilihat melalui CCTV Dan ya Tantangan diterima Oleh si Heavier Dimana dia itu Mengambil buku tersebut Nah dan disini Terlihat dari CCTV Memang kayak ada Sebuah bayangan hitam Gitu ya guys Yang mana itu tuh Diklaim merupakan Si Heavier ini Akhirnya Karena netizen itu kan Kayak Geram banget gitu kan Sama si Heavier ini Dan netizen itu Meminta Empat Tantangan terakhir Dimana apabila Disanggupi oleh Si Heavier ini Maka mereka akan percaya Tantangan yang pertama Adalah si Heavier ini Disuruh untuk Pergi ke bank Dan mengambil uang Di bank Dan yang kedua Adalah si Heavier ini Disuruh memberitahu Kepada netizen Siapa pemenang Piala dunia 2022 Dan yang ketiga Adalah melakukan Siaran langsung Atau live di tiktok Jadi kan kalau Misalkan si Heavier ini Mau melakukan live tiktok Dan memang Terlihat kosong Atau tidak ada orang Berarti Kemungkinan besar Dan aku juga Bakalan percaya Kalau si Heavier ini Memang berada Di dunia paralel Kalau dia mau live tiktok Dan yang terakhir Atau yang keempat Adalah memasuki Area 51 Dimana area 51 ini Secara gampangnya Adalah sebuah daerah Terisolasi Di bagian selatan Nevada Yang dimiliki oleh Pemerintahan Amerika Serikat Yang digunakan Untuk pusat pembangunan Dan juga Percobaan pesawat Dimana yang bisa Masuk ke area 51 ini Adalah orang-orang Yang memang Diizinkan gitu Jadi tidak bisa Sembarangan orang Masuk ke area 51 ini Tapi keempat Hal tersebut Tidak Atau Belum Dilakukan oleh si Heavier ini Tapi sebenarnya guys Tanpa melakukan hal-hal tersebut Menurutku itu Kayak Videonya ini Ada sebuah kejanggalan Dimana Di setiap videonya itu Kalau kalian perhatikan Lebih detail Tangan setiap videonya itu Berbeda Kadang tangannya itu Berbulu Kadang itu Mulus Kadang kayak Tangan cewek gitu Dan pertanyaannya adalah Mungkinkah Memang Orangnya berbeda Oke Jadi seperti itu ya guys Ceritanya So aku mau tahu nih Pendapat kalian terkait Kasus ini gimana Apakah kalian percaya Mengenai hal tersebut Apakah kalian percaya Bahwa Si Heavier ini Memang berada di dunia paralel Atau dia hanya Bohongan Yaitu cuman Untuk kepentingan konten aja Boleh kalian tulis komentar di bawah Dan mungkin cukup sekian Video aku kali ini Dan terima kasih Buat kalian semua Sudah menonton video aku Hingga akhir Dan apabila kalian suka Dengan videonya Seperti biasa Kalian boleh klik like nya Dan jika Kalian yang belum subscribe Dan yang mau subscribe Silahkan klik subscribe Di kanan bawah dekat nama aku Supaya aku makin semangat Bikin videonya And see you on the next video Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya